Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Jumpa lagi dengan saya Khairul Uda di channel Ayo Les Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Untuk penilaian tengah semester Untuk semester genap Jenjangnya yaitu SD maupun MI Bisa dipakai di seluruh Indonesia Untuk belajar karena soal ini Sudah disesuaikan dengan kurikulum terbaru Yang dipelajari di bangku kelas adik-adik masing-masing Kemudian mata pelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Yaitu pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan Atau sering disingkat dengan PJOK Untuk kelas 4 Baiklah adik-adik tanpa berpanjang lebar lagi Mari kita langsung ikuti pembahasannya Dan bagi adik-adik yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk di subscribe di sebelah pojok kanan bawah Supaya tidak ketinggalan materi selanjutnya Kasih like dan juga komentar Supaya bisa terus mengembangkan channel ini Dan juga silahkan di-share ke teman-temannya Supaya lebih banyak yang mendapatkan manfaat Untuk bisa belajar bersama kakak di channel Ayo Les ini Baiklah mari kita langsung mulai pembahasannya Dan bagi adik-adik yang menginginkan request soal Silahkan tulis saja di kolom komentar Nanti akan kakak buatkan secepat mungkin Baik kita mulai dari soal nomor 1 Nama lain dari head stand adalah Head itu kepala stand berdiri Berarti berdiri menggunakan kepala Jawabannya paling tepat adalah yang C Ba berdiri dengan kaki bukan Dengan tangan bukan Dengan lutut bukan Kita lanjut ke soal nomor 2 Bersangkut atau terkait pada sesuatu yang lebih tinggi Merupakan pengertian dari A bergantung Jawabannya adalah yang A Kita lanjut ke soal nomor 3 Latihan berdiri dengan satu kaki dan satu tangan diangkat Merupakan contoh dari gerak A melayang bukan B mendarat bukan C mendarat bukan B keseimbangan Ya jelas banget ya Berdiri dengan satu kaki dan satu tangan diangkat Itu merupakan teknik untuk gerak keseimbangan Jadi jawabannya yang B Kita lanjut ke soal nomor 4 Berguling-guling menjadi 3 jenis Berguling terbagi menjadi 3 jenis Kecuali titik-titik Kecuali Berguling ke depan oke Berguling lenting oke Berguling ke belakang oke Kecuali D Berguling ke samping Kalau berguling ke samping itu malah bahaya Bisa menyebabkan cedera Kita lanjut ke soal nomor 5 Salah satu contoh olahraga yang memiliki unsur tolakan Yaitu A loncat kakang C headstand ini tidak Lompat tali tidak Tolak peluru tidak Jawabannya paling tepat adalah yang A Soal nomor 6 Memutar tubuh saat meloncat Merupakan contoh dari gerakan titik-titik A bergantung B berpindah tempat C berputar Ya jawabannya yang C Kegiatan memutar tubuh pada saat meloncat Itu merupakan gerakan dari gerakan berputar A ini bukan B bukan D bukan Silahkan adik-adik disiapkan buku catatannya Supaya bisa mencatat materi penting Ataupun bisa mencatat soal dan kunci jawaban ini Kita lanjut ke soal nomor 7 Mengayunkan lengan ke depan Lalu ke belakang secara terus-menerus Merupakan contoh gerakan titik-titik A berputar B bukan B bergantung B bukan C bertumpu Bukan D berayun Ya jawabannya adalah yang D Merupakan kegiatan dari berayun Kita lanjut ke soal nomor 8 Sikap awal ketika berjalan jinjit di atas papan titian Yaitu titik-titik A membungkukkan badan Tidak B berdiri tegak Ya jawabannya adalah yang B harus berdiri tegak Kita perhatikan adik-adik soal nomor 9 Ini ada gambar Oke Gambar di atas menunjukkan contoh titik-titik Nah ini kelihatan ya Ini melompatnya ada anak panah Berarti ini melompat kemana adik-adik Ya ke belakang ya A ke depan ini salah B mendarat ke belakang Ya jawabannya yang B Ini merupakan gerakan mendaratan dari atas ke bawah Yaitu yang B mendarat ke belakang Kita lanjut ke soal nomor 10 SKJ merupakan singkatan dari titik-titik A senam kesehatan jiwa Bukan B senam kelentukan jasmani Bukan C senam kesehatan jasmani Ya jawabannya adalah yang C Soal nomor 11 Gambar di atas merupakan gerakan inti tahap titik-titik Nah ini tangan ini ya Sedekat kemudian membuka menu ke bawah Ke atas Oke berarti ini merupakan gerakan pertama di ketik-tik Gerakan awal masian Kita lanjut ke soal nomor 12 Perhatikan gambar berikut ini Oke ini ada anak SD ya Melakukan gerakan senam Gambar di atas merupakan gerakan titik-titik Nah ini merupakan gerakan peralihan Jawabannya yang A Kita lanjut ke soal nomor 13 Perhatikan gambar di bawah oke Gambar di atas merupakan contoh gerakan dari titik-titik A. Pendinginan B. Inti C. Pemanasan Ya jawabannya adalah yang C Pemanasan Kita lanjut ke soal nomor 14 Bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah dan suhu tubuh Anda kembali normal Merupakan manfaat dari titik-titik A. Peralihan B. Pemanasan C. Inti Ataupun D. Pendinginan Ya ini merupakan manfaat dari yang namanya pendinginan Dan biasa dipakai setelah melakukan gerakan ataupun senam ataupun olahraga Kita lanjut ke soal nomor 15 Perhatikan gambar di bawah Oke gambar di atas menunjukkan gerakan titik-titik Nah ini merupakan gerakan apa? A. Peregangan B. Pemanasan C. Peralihan Ataupun D. Pendinginan Ya gerakan untuk soal nomor 15 itu adalah gerakan peregangan Jawabannya yang A Kita lanjut ke soal nomor 16 Salah satu jenis renang dengan koordinasi yang baik pada jarak tertentu yaitu titik-titik A. Renang gaya kata B. Renang gaya dada Ya jawabannya adalah yang B. Renang gaya dada Let's move on Kita lanjut ke soal nomor 17 Perhatikan gambar di bawah Gambar di atas menunjukkan gerakan titik-titik pada gerakan renang gaya dada Nah ini merupakan gerakan kaki ya Gambar kaki soalnya itu jawabannya yang D Kita lanjut ke soal nomor 18 Posisi awal tangan ketika renang gaya dada yaitu titik-titik A. Terbuka Bukan Tangan dan kaki Eh sorry Lurus ini bukan C. Tengkurap Yang paling tepat adalah yang C Yaitu tengkurap Kita lanjut ke soal selanjutnya Soal nomor 19 Perhatikan gambar di bawah Gambar di atas menunjukkan gerak kombinasi titik-titik Nah ini ada gerakan lengan Ada gerakan kaki Berarti dari gambar ini menunjukkan adanya koordinasi antara tangan dan kaki Jadi jawabannya adalah yang B Yang D ini juga ada kemungkinan benar ya Jadi ini bonus B ataupun D 19 bonus Kita lanjut ke soal nomor 20 Renang gaya dada disebut juga renang gaya titik-titik A gaya kata Ya jawabannya adalah yang A Baiklah adik-adik terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir Soal nomor 1 sampai soal nomor 20 Berikut untuk soal urayannya silahkan disimak Dicatat gerakan di atas menunjukkan gerak titik-titik Nah kemudian gerakan di samping menunjukkan gerak apa ini Pull up ya Tetapi bila mana adik-adik ingin meminta pembahasan silahkan tuliskan di kolom komentar Untuk minta pembahasan nanti secepat mungkin akan kakak buatkan pembahasan untuk part kedua PGOK kelas 4 Yaitu untuk soal urayan Baiklah adik-adik terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir Ada kurang lebihnya kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya Semoga ketika ujian nanti banyak soal yang keluar atau minimal mirip-mirip Sehingga mampu membantu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!